Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Kevin Dykes siap dinaturalisasi setelah sukai unggahan kemenangan 1-0 Tim Nats Indonesia atas Tim Nats Vietnam. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dykes terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan Tim Nats Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar dapat membela Tim Nats Indonesia? Seperti yang diketahui, Tim Nats Indonesia baru saja menang 1-0 atas Vietnam di SUGPK Jakarta pada Kamis 21 Maret lalu. Hal itu merupakan lagam match day ketiga grup F Bapak Kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia. Tak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan Tim Nats Indonesia usai lagam melawan Vietnam. Menarik dalam satu unggahan di mana Igi Maulona Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter dan terpantau Kevin Dykes ikut menyukai postingan tersebut. Tentunya pencinta sepak bola tanah air ikut senang Kevin Dykes yang memiliki darah maluku dari sang ibunda Natasha Dykes sebakar besi itu ikut memantau permainan Tim Nats Indonesia. Netizen pun menilai hal itu bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dykes berminat untuk membela Tim Nats Indonesia. Akan tetapi, nyatanya Kevin Dykes sejauh ini belum diliri PSSI. Ketum PSSI Arik Tuhir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Padahal beredar kabar Kevin Dykes sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Tentu hadirnya Kevin Dykes bisa semakin memperkuat lini belakang spot Garuda. Saat ini Kevin Dykes berusia 27 tahun. Ia tengah menjalani musim terbaiknya bersama Copenhagen. Bahkan Dykes berperan penting saat Copenhagen lolos ke perempat final Liga Champions 2023-2024. Sayangnya perjalanan Dykes dan kawan-kawan di kompetisi tersebut terhenti usai kalah agregat 2-6 dari Manchester City. Di sisi lain, berikut update ranking FIFA Tim Nats Indonesia per Sabtu 23 Maret 2024. Tim Nats Indonesia sebelumnya menang 1-0 atas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat kemenangan ini, Tim Nats Indonesia mendapatkan tambahan 15,37 poin. Tambahan itu membuat perolahan angka Tim Nats Indonesia menjadi 1.088,33 poin. Alhasil, Scott Asuhan Sinteyong naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Negara-negara yang posisinya digeser Tim Nats Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina, dan Lituania. Hanya saja, Tim Nats Indonesia cuma dalam hitungan jam menggeser Lituania. Pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari, Lituania menang 1-0 atas San Marino di matchday pertama UEFA National League di 2024-2025. Kemenangan ini membuat Lituania naik 1 posisi di ranking FIFA, tepatnya dari peringkat 138 ke 137 dunia. Efek naiknya peringkat Lituania, posisi Tim Nats Indonesia pun mengalami penurunan satu posisi, dari posisi 138 ke 139 dunia. Bahkan, Tim Nats Indonesia hampir turun ke peringkat 140 dunia jika Burundi menang saat bertanding ke markas Marekaskar di Laga Ujoba pada Jumat 22 Maret 2024. Beruntung bagi Tim Nats Indonesia, Burundi kalah 0-1 dari Marekaskar. Alhasil, berkat kemenangan atas Vietnam, Tim Nats Indonesia naik 3 posisi, dari peringkat 142 ke 139 dunia. Tim Nats Indonesia bisa naik ke peringkat 135 atau bahkan lebih tinggi lagi jika kembali menang atas Vietnam. Sekedar diketahui, pada Sabtu 23 Maret, skuad Aswan Sinteyong akan bertolak ke Hanoi, Vietnam. Hal itu sebagai persiapan menghadapi Tim Nats Vietnam di match di keempat grup F kualifikasi BL Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Tom Hye dan Ragnar Orat Mangun dipastikan bisa bermain membela Tim Nats Indonesia saat menghadapi Vietnam di Hanoi pada selasa 26 Maret 2024. Digabarkan proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar telah selesai hingga kepindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Asisten pelatih Tim Nats Indonesia Nova Arianto mengatakan, proses naturalisasi keduanya sudah rampung dan keduanya siap diturunkan di markas Vietnam nanti. Sedangkan menjadi kabar bagus bagi Tim Nats Indonesia, kepastian ini juga menjadi kelegaan tersediri untuk Tom Hye. Tom Hye sebelumnya sempat memberi sinyal bakal tampil saat Tim Nats Indonesia bertandang di markas Vietnam. Hal itu disampaikannya setelah laga Tim Nats Indonesia versus Vietnam di SUGPK gamis kemarin. Kehadiran Tom Hye dan Ragnar Orat Mangun diharapkan akan memperkuat Tim Nats Indonesia, mengingat keduanya memiliki pengalaman bermain di area Divisi Y, Liga Sepak Bola Tertinggi di Belanda. Dengan kehadiran Tom Hye, lini tengah Tim Nats Indonesia diharapkan menjadi lebih kreatif karena ia memiliki kemampuan untuk menjadi motor serangan Tim Garuda. Sementara itu, kehadiran Ragnar diharapkan dapat membuat lini depan Tim Nats Indonesia menjadi lebih tajam. Kedatangan Tom Hye dan Ragnar diharapkan dapat membantu Tim Nats Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia. Kesuksesan lolos keputaran ketiga akan memberikan Tim Nats Indonesia tiket otomatis untuk berpartisipasi di Piala Asia 2026 mendatang. Kesuksesan lolos keputaran ketiga akan memberikan Tim Nats Indonesia tiket otomatis untuk berpartisipasi di Piala Asia 2026 mendatang. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia Belanda Miss Hill Girls baru-baru ini bikin heboh pecinta sewa gula tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Belanda FC20 tersebut mulai tertarik untuk memperkuat Tim Nats Indonesia. Sejatinya, Miss Hill Girls tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja, pusingan terbarunya di Instagram Stories yang di-upload pada Minggu 24 Maret dini hari mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia di Belanda seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Miss Hill Girls yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 22 tahun itu bisa saja memperkuat Tim Nats Indonesia di masa depan. Atau sampai saat ini, Miss Hill Girls belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda. Hill Girls tercatat baru sekali dimainkan Tim Nats Belanda U21 sehingga harapan baik andalan FC20 itu masih berpeluang untuk pindah haluan membela Tim Nats Indonesia masih ada. Miss Hill Girls sendiri diketahui lahir di Amherst Foods, Belanda pada 13 Mei 2001. Ia diketahui punya darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Sejak lahir di Belanda, Miss Hill Girls memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman transfer market, Miss Hill Girls memulai karirnya di Akademi FC20 pada 2011. Perkembangan karirnya pun cukup baik, secara perlahan ia mulai dipercaya naik level. Memasuki tahun 2017, ia mulai dipercaya mengisi squad FC20 U17. Terus berkembang pesat, Miss Hill Girls sekian dipercaya menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di level U19 dan U21. Singkatnya, Miss Hill Girls pun dipercaya mengisi squad utama FC20 pada Oktober 2020 sampai saat ini. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Miss Hill Girls untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Miss Hill Girls masih memiliki harapan untuk membela tim Nas Belanda. Karena sempat menolak membela tim Nas Indonesia itulah, kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap pakaian tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas, apakah Miss Hill Girls tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti J.I.C. Senatan Chouan dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Patut untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton!